selamat datang di bego teknologi berita dan gosip teknologi di channel nyanteng ini bukan bego beneran tapi ini berita dan gosip Iya dan kali ini bukan bego teknologi seperti biasanya Oh iya jadi gue ingin menyapa dulu Halo kawan raya kawan raya apa tuh gil kawan raya apa ya entar aja lah tapi kita mendingan langsung aja membahas ke berita pertama boleh pokok pokok aneh banget dikara ternyata tiba-tiba mengguncangkan internet ya ini pokok ini mulai muncul namanya Neo Oh kayak kompetitore kompetitore kaya Aiku kenapa ini ini jadi ada terduga namanya pokok Neo X6 Neo 5G ini tuh launchingnya tuh diem-diem gue tau lebih ke yaudah tiba-tiba ada gitu nggak ada prepare tiba-tiba nongol ngomongin biasa kan ada pre-hype muncul nih di India nih guys ya ini mirip ini katanya tuh terduga dari rebranding dari Redmi Note 13 R kalau nggak salah 13 R Pro 13 R apa lagi tuh R ya gue nggak tahu gitu ini ini mirip banget sama kaya Redmi Note 13 biasa ya sama-sama 6080 gitu tapi perbedaannya ada di layar yang ini mungkin lebih gede sizenya dan ini perbedaannya satu itu yang 13 R itu OLED OLED kalau yang 13 ini kan masih IPS bukan Amoled Amoled dan OLED Oh iya mungkin ini kaya beda-beda segmen aja gitu gua nggak ngerti sih tapi ini adalah ciri khas dari Xiaomi group ya ada Xiaomi ada Poco mereka tuh suka ngambil-ngambil saya rebranding satu sama lain demi mengangkas pengeluaran dan tentunya untungnya sih walaupun rebranding ada tujuan masing-masing Iya satu performance satu kamera satu kamera gitu kan cuman dari tapi harganya sini yang gua tahu katanya kira-kira duit 22.500 rupiah atau 4,2 juta jadi kayak ya gimana gitu ya gue masih bingung tuh posisinya mau dimana ya dan ini juga nggak punya ultrawide sih jadi emang beda sama Redmi sih gue juga nggak ngerti deh jadi harganya ini 4 juta yang dimana ini lumayan karena menyentuh WMR Indonesia gitu seperti seperti kayaknya kalau mau beli nih duit langsung habis nggak mungkin kan kayak lu gajian 4 juta langsung habis gimana solusinya emang susah cuman gua udah punya jawabannya apa ada di bawah di bawah maksudnya apa gua jual ini HP ya enggak maksudnya itu ada lu buka aplikasi Bank Raya di situ dan karena disitu gua pakai aplikasinya buat nabung kalau mau beli sesuatu jadi selain gua nabung gua bisa beli sesuatu di sini bener lu juga bisa nih kalian semua subscribe juga ke channel Bank Raya kalau misalkan ada informasi terbaru dari Bank Raya siapa tahu ada cashback kita nggak tahu ada promo-promo kan anak-anak skena-skena jaman sekarang pasti mengincar yang namanya promo gaji nggak seberapa ke kopimu lu habis duitnya ngomong kopi maksudnya muka lu tuh kurang kopi gitu ya kurang kopi emang gue ngantuk sekali nih padahal masih sore jadi mending kita langsung ngopi dulu ya keluar aja kali kita ngopi aja terus gimana nih gua nabung aja Bang Raya apa bikin aku nih gua bingung nih ya terserah lu kan mau lu coba nabung juga ya ini cobain aja sih ya tapi masalahnya ribet gak nih soalnya kan gua enggak pernah juga Bang nih Bang ngasih layanan buat lu nabung maksudnya diribetin gitu apalagi Bang Raya ya pasti nggak juga maksudnya gua ngapain rekomendasiin lu sebuah bank yang ribet gua jadi ribet dong udah bener-bener nanti juga lu bisa pakai buat macem-macem deh lo mau top of e-wallet buat lu jajan kayak gua tadi bisa bayar kiris juga langsung bisa beli pulsa bayar tagian ya sama aja lah kayak pakai app ini apalagi pas ramadhan gini lagi ngaburit juga bisa nih buka rekening Bang Raya cuy sama kalau lu bingung tarik duit ya udah sama aja namanya juga dari grup Bank BRI ya lu nemu ATM BRI ya tinggal tarik tunai aja atau lu mau ke Indomaret atau ke cabang Bank BRI link ya juga bisa ya udah deh ntar dulu deh tapi gua pengen nge-share soal bigu teknologi nih gitu emang kenapa ya sebenarnya sih gua nge-share aja nih ini kan konten sebenarnya muncul untuk memberikan keluh kesah gitu jadi bagaimana cara dapur kita lah Oh iya udah mau 100 episode juga kan jadi kayak inilah ala-ala kita kayak artis sebenernya mau mulai dari mana ya mulai dari ini gua udah bikin list ya jadi gua baca-baca dikit nih ya jadi keluh kesah pertama adalah satu di waktu jam launching yang biasanya global itu parah banget sih itu parah sih jadi jam malem jamnya telat dari begoteknologi kenapa kita harus tinggal di Indonesia gitu kenapa kita nggak tinggal di Cina gitu kan ya memang negara-negara yang parah tuh seingat gua adalah Apple Oh ya inget nggak lu di kita akan selalu jam 1 pagi iya selalu jam 1 pagi ini kasih konteks ya waktu itu kita udah syuting begoteknologi tapi kita juga ngejar namanya Apple jadi syuting lah sampai jam giga pagi biasanya tuh launching tuh jam eh hari Selasa juga tuh dia launching Senin tapi kan Senin di sana kan Selasa kita kan iya gitu wah itu repot banget sih dan kita tuh nggak akan bisa syuting sebelum ini lah sebelum kayak ada berita yang gong lah nah ini kayak Xiaomi Ultra kan biasanya di China doang kan kita bisa apa sih kayak memang kayak mesti nontonin dulu eh kan launching nih launching kayak sejam kita bikin poinnya juga udah gitu udah gitu kalau misalnya Xiaomi China bahasa Inggrisnya jelek maksudnya dari China ke Inggris itu gua udah kacau banget itu kacau banget itu paling repot sebenernya satu ya kalau nggak ada berita yang bagus nah ini ini adalah masalah utama ya jadi kadang-kadang tuh kita sedikit nah tadi kan kita ngomongin filter tuh ya kadang-kadang tuh berita nggak suka tuh kita masukin karena apa tidak ada berita tuh repot banget itu kayak mau bahasa apalagi ribet banget sih ya udahlah tapi tapi gimana nih Mesti kan ini udah mulai sore nih mau sambil jalanan balik balik-balik aja kali ya biar enak aja gitu, kita lanjutin di kantor gitu let's go nah, akhirnya kita sampai lagi di mobil nih jadi ini, gua lanjutin nombor-nomboran tadi kan boleh, sambil jalan, sambil jalan sambil jalan kali, sambil balik ya, ini sambil balik ke studio gua itu, jadi kalau kalian tahu, ini tuh kontennya sebenarnya tuh kayak DPT Dewan Perwakilan teknologi kita sampai pakai, apa namanya batik, gitu-gitu dengan tujuan adalah bisa menyuarakan suara kalian ke brand langsung gitu tanpa ada bias sama sekali kalaupun kita suatu saat nanti disupport, tanda kutip kita tuh nggak akan pernah ninggalin-nggalin atau malah bohong-boongin kali gitu nggak mungkin nggak mungkin juga malah kan kita mending nolak gitu loh iya, kita nolak yang aneh-aneh gitu yang aneh-aneh gitu ya maksudnya, yaudahlah, itu tujuan aslinya kita tuh mencoba untuk menjadi customer yang base customer tapi tetap di tengah nggak yang tiba-tiba kita ngamuk-ngamuk ke mana-mana gitu ya dan menyalahkan misalnya satu hape jelek, jelekin brandnya kita nggak bisa ngejelekin sebuah handphone bukan jelekin sebuah brand, nggak bisa sebuah brand, ya karena brand itu, ya pada akhirnya mereka punya keunikan masing-masing gitu jadi ya, yaudah biarkan mereka jalan sepertinya cuma kalau ada kritik, baru kita sikap dan kritiknya pun kita landasannya tentang ya kelemahan handphone-nya nggak kemana-mana bukan kayak tiba-tiba kita ngina atau brand roasting nggak jelas gitu dan konten ini tuh sebenarnya ditonton sama brand-brand hape hampir semuanya seinget gue ya seinget gue ya kenapa? itulah wadah mereka untuk melihat nih keresahannya apa aja sih? warga-warga nih butuhnya apa gitu? iya, karena kita juga ngambil informasi, pembahasan dari kalian juga iya, dari kalian juga, dari Discord, dari Facebook dari komunitas Facebook yang besar gitu kan jadi yaudah gitu aja sih sebenarnya dan keresahan satu lagi adalah jam tidur ini keresahan yang paling utama sebenarnya bikin biaya teknologi sih apalagi Aldi udah nikah kan kalau gue kan yaudah ya maksudnya kayak gue nih gue itu sakit, tidak ada peduli kalau Aldi sakit lah, pusing keluarganya nanti gitu tapi mending kita balik ke studio aja kali ini ya boleh, bentar tapi gue mau ngambil duit dulu ya maksudnya low money nih oh low money ya kalau bocor lah kalau bocor bahaya kan kita ambil duit dulu elektrik duit dulu elektrik duit dulu ya mulai gelap, duit udah diambil, detenang gak senang sih ya cuman ini nih, ada satu info juga nih ya maksudnya bukan info sih ya gue mau ceritakan juga kenapa gue pake bank raya gitu menurut gue sih bank digital nih sebenernya gue awalnya sih ya coba-coba aja lah namanya juga sekarang serba digital gitu ya untuk bank gitu ya apalagi fitur-fitur sekarang udah mainannya digital gak pake duit cash lagi udah futuristik udah futuristik makanya gue coba bank raya gitu jadi enak oh iya 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 dan kenapa gue pilih bank raya daripada bank lain gitu ya pertama ya soal keamanan lah maksud gue kan ya ini duit juga kan iya nah si bank raya ini udah kayak gak perlu dikawatin lagi lo tau bank raya itu udah ada perusahaan brand apa eh brand perusahaan apa gitu kan dari brand perusahaan BRI ya iya perusahaan BRI kan udah bagus gitu loh jadi walaupun bank digital lainnya pun kalau udah nawarin kayak ini udah dijaga sama OJK bla 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 menurut gue itu bagus cuman kan iya bagus bagus ya kita tetap lihat lah ini anak perusahaan apa untuk meyakinkan kita ya emang bank BRI ini menurut gue salah satu emang besar juga di Indonesia dan semuanya tau lah minimal lo yang nontonnya pasti tau nah itu dia makanya gue cobain si bank raya oh gitu tapi ada lagi nih setelah gue nyobain bank raya nih buat bisnis-bisnis kita ini juga unik nih dia ini punya fitur untuk transfer sekaligus gen iya jadi ya gue buat gaji-gaji lo pada gaji-gaji anak-anak kita nih nyantai gue bisa pakai fitur transfer sekaligus jadi gue gak perlu transfer manual lagi satu persatu oh gue baru tau nih jadi biasanya kayak gitu-gitu kan bisa ada kesalahan ntar bener kayak gue kan pernah coba tuh gue kan pernah coba sih pernah ngalamin gitu gue pakai masih bank konvensional transfer satu-satu kan gitu yang namanya juga UKM kan ada fitur payroll yang otomatis gitu kan aduh jadi gue ada pernah sekali anak gue gak kebayar hahaha untung tidak di spill di twitter iya enggak kan cuma telat telat ya telat ya telat ya beda jadi ini fitur menarik banget gitu loh oh gitu ya tapi gue baru tau nih ternyata lo selama ini gaji gue sama anak-anak lo pakai bank raya iya maksud gue iya ini adalah fitur yang menurut gue memudahkan gitu karena ada yang mudah gak pengen lo pilih yang ribet lagi kan oh benar masuk akal kan jadi lebih enak pakai gini dan juga dia itu ada fitur unik gitu jadi nih gue bisa ngasih rekening gue ya rekening bisnis lo ya ke klien gue jadi jadi langsung gitu loh oh jadi gimana nih lo punya dua akun gak atau gimana nih ya enggak ger gini-gini jadi di bank raya nih ya lo bisa punya akun bisnis dalam akun utama namanya Saku Bisnis nah disini selain gue bisa budgetin data bisnis gue yaitu nyantai ya sama transfer sekaligus banyak bank raya ini kasih rekening khusus buat akun bisnisnya jadi gue tinggal kasih ke klien aja gitu rekeningnya terus ada uang masuk yang gak bakal nyampur sama uang pribadi gue biar jelas gitu ger gue gak asal pakai duit gue lagi jadinya gitu gak pakai duit usaha maksudnya nah gue pernah juga nih dulu pakai bank lain ada akun bisnisnya juga tapi remot banget gue harus transfer manual dari akun utamanya dulu yang mana ini ribet belum lagi kalau gue ngecek mutasi pusing dah data itu kecampur semua ya lumayan makanya ada fitur kayak begini eh menarik juga ya ngomong-ngomong bisnis itu kan gue siapa tau punya bisnis juga kan eh mendingin kita balik lagi ke studio kali ya gue lagi sambil balik aja ya oke let's go baik lagi ya ya balik lagi ya penuh gimmick ya jadi gimana tadi lanjutin dong punya tipis banget iya tapi ini kan lo ini ya gue lanjutin tadi ya lo kan belum punya usaha kayak gue misalnya kayak belum running bisnisnya jadi kayaknya gue bakal kasih tau aja gitu kayak selain dari fitur bisnis ya fitur-fitur apa aja sih yang ada di bank raya gitu biar lo gak bingung gak cuma nabung doang gitu cuman yang aneh di tadi kita kan keluar lu pakai kacamata gue gak kebalik kayaknya nih ya makanya gue mau pakai kacamata gue buka kacamata berarti disini biar gue jelasin biar keliatannya natural udah malam juga mata gue udah sayu gitu kan jadi lanjut aja ya untuk fitur-fitur yang ada di bank raya nih simple banget nih pertama di awal masuk ya lo bakal ketemu sama duit lo kan ya yaudah itu saldo utama lo yang lo bisa atur sama ulu dan disitu aja udah bisa simpel duit lo kayak apapun lagi cuma kan lo ya pengen nyimpen duit ya di bank raya ada 3 simpenan lagi nih yang lo bisa manfaatin dari saku budget ini tuh gampang ya lo bisa atur semua kebutuhan bulanan lo biar lebih enak gitu kayak buat bayar pulsa lo tagihan listrik ya di rumah lo ya atau ya buat jajan makan lo disini ya biar kejaga gitu gak over budget sering kan lo kebanyakan jajan malah lupa sama secara duit ya duitnya udah nipis gitu ini terjadi biasanya di anak-anak kayak kosan sih bener yang belum keatur nah ini disini juga bisa bikin banyak juga nih gak cuma satu-satu saku budget doang gitu bisa sampai 10 budget lo simpen disini ya simpelnya ini buat ngejatahin bulanan lo aja gitu biar kejaga habis pergajian gitu ya lumayan terus nih buat lo yang pengen beli handphone kayak tadi ya lo pake ya saku pintar gitu dia itu tabungan yang ada targetnya jadi kalau lo mau beli HP misal di bulan Juni oh ya yang paling banyak tuh ya kan pada keluar handphone ya lo atur aja gitu bikin target harga HPnya berapa mau kekumpulnya kapan sama pilih cara nabungnya gimana mau manual atau mau auto pindah ke saku pintar lo ya kayak harian mingguan bulanan bisa jadi ya lo stand by di duit akun lo ya gak bakal keganggu sama tabungan maksud gue uang biasa lo gitu oh jadi kepisahlah ya bener nah sama ada tuh lagi nih kalau misalkan nih nanti nih lo punya banyak duit kayak raya gitu ya ya amin ya amin gitu ya terus lo gak mau nih duitnya kepake ya gak penting gitu ya lo bisa manfaatin yang namanya fitur ya dana darurat gitu sebutannya kayak saku jaga gitu nah itu kayak semacam ya lo deposit gitu lah ya lo tabungnya memang buat simpen jangka panjang gitu nanti lo bisa dapet bunga juga jadi duitnya itu gak cuma diem aja di akun lo tapi ya bisa nambah sedikit demi sedikit gitu loh lumayan lah daripada duitnya kayak yaudah diem aja gitu jadi ini gak cuma kayak biasanya kan kalau dimpen di banknya tuh kan biasanya kan yaudah malah kadang-kadang kekurang gitu bener gitu ya nah ini malah nambah ya dan lo kalau misalkan mau pake gitu kayak tadi dana darurat ya lo tinggal tarik aja gak perlu kayak lo mesti lesain dulu depositnya kan ribet kayak gitu kan oh ini terjadi di bank-bank lain biasanya bener jadi lo misalkan tiba-tiba lo sakit atau gimana ya amit-amit gitu ya lo tinggal tarik aja bisa gitu dan tentunya nih ya enaknya lagi di setiap saku-sakunya itu lo udah punya rekening masing-masing gitu jadi kalau misalkan lo pengen transfer langsung tanpa perlu lewat saku utama lo wah iya langsung aja gitu cepet ini cepet banget ya ini malah ini kayaknya malah jadi asik banget nih menurut gue ya ini karena yang dari tadi penjelasan di bayangan gue kayaknya gak repot cuma masalahnya satu kan aman apakah enggak? itu doang ya kalau ngomongin aman atau enggaknya kita udah bisa lihat lah ini dari bank apa? grup mana? ya BRI ya udah jelas itu bank BRI gitu ya udah diawasin juga sama OJK orang-orang sejasa keuangan gitu kan jadi kayak yaudah lah dan juga tentunya dia kayaknya kalau gak salah tuh dia ada kayak masuk asosiasi atau apa gitu ya pokoknya dia jadi peserta penjaminan lembaga simpenan gitu jadi udah enak gitu loh jadi lo buat nyimpen duit dana udah aman gitu ya terus juga nih dari segi aplikasinya udah super aman yang pertama dari aplikasinya ini lo gak diharuskan untuk memiliki kartu fisik gak perlu kartu debit tambahan gitu ya jadi memang digital aja gitu jadi kalau misalkan lo pergi kayak lo gak usah pikirin lagi kartu gue ketinggalan kek atau kartu gue kehilangan kek kan ribet banget tuh jadi udah sih yang penting ya make sure lo buah handphone lo kan handphone gak pernah lepas kan ya pasti dipegang di kantong minimal gitu dan tentunya Ger aplikasinya enak gitu kayak misalkan lo mau login aja dia udah login cepet gitu jadi kayak pake fingerprint atau gak pake muka lo jadi enak gitu jadi ya langsung aja gak akan stand by di akun lo lama-lama juga kalau misalkan lo lama-lama aplikasinya gitu karena biasanya di bank lain tuh gue harus login ulang-ulang benar oh ngga ya di pergampang ya gokil-gokil banget cepet-cepet jadi kalau lo apalagi di ATM gitu kan mau ambil duit kan lama ketik-ketik kan gedak tuh hitungin belakang iya kayak ini orang ngapain sih gitu nah itu aman lah gitu kan dan tentunya gitu ya di aplikasi ini kita juga bakalan aman nih kayak misalkan gue coba nih kayak ada aplikasi bypass kita anak-kerti anak-kerti eh kita anak-kerti kan gak di teknologi gitu ya nah dia tuh juga bisa ada kayak fitur pengamanan pertama jadi ketika lo aktifkan developer mode ya di handphone lo dia itu bakalan kayak ya ngasih notifikasi kalau aplikasinya ini gak bisa dipakai ketika developer mode-nya nyala ya lo tau kan developer mode itu kan jalan pertama untuk cash rom oh iya untuk cash rom dan untuk ngobrak gabrik isi hape bener jadi memang jadi kalau udah developer-nya nyala gitu ya udah gak ada lagi lo harus matiin dulu oh harus matiin dulu buat ini aman banget sih harusnya jadi antisipasi biar gak ada kemungkinan buruk kalau lo juga gitu kalau misal pake ya ini sekedar info aja nih boleh nih gue tertarik lumayan nih gue masukin dana akun raya sama gak nih kayak gimana nih gue gak ngerti juga nih ya gak pengen dijawab gitu ya kayak bakalan sama aja gitu kayak bang-bang lain gitu gak mungkin beda gitu ngerinya kan beda persendurunya simple ya lo nanti kan dapet rekening baru nih buat si bank rayanya ya tinggal transfer aja ke rekening situ nah disitu bakal masuk deh duit lo oh gitu ya ini cepet juga bikin ya berarti gue gak harus ke bank dulu karena biasanya kalau lo bikin akun itu lo harus ke bank dulu untuk store manual namanya juga bank digital kalau ketemu orang itu gak digital kan ini lah bagusnya ini futuristik banget ya cepet gitu oh ini ngomong-ngomong jadi gak kita syuting Bego Teknologi boleh boleh ya boleh kita syuting yuk ya cuman tadi kayak gue kayak orang jualin aja gitu nyuruh lo dasar bank gitu padahal awalnya tuh gue yang ngomong kawan bank raya apa kawan raya kawan raya ya kok jadi lo yang menjelasin ya harusnya saya yang menjelasin iya kayaknya kita di sponsorin sama bank raya aja gitu iya kayak di sponsorin tapi kalau di sponsorin juga enak kan akhirnya Bego Teknologi punya sponsor beneran bank lagi kan iya makanya nih ini kayaknya kayak gue dititipin person nih sama si bank raya buat warga lo eh buat lo sama warga nyanteng gitu ya gak usah ribet-ribet ya pilih-pilih handphone komen handphone galau gitu mending ini mending itu mending ya lo ini aja lah nabung di bank raya ya walaupun tadi omongan gue bukan dari bank raya iya emang kenapa nih ya udah jelas lah daripada lo ribet mending-mending gak punya duit mending nabung gitu loh jelas kan bener karena kemarin kan kayaknya banyak yang ngomong bank gue pengen beli cuman gak ada duit nah ini ya bisa lah bener ini jadi udah jadi ya ini tinggal gue bertransaksi ria aja ya cuman gue biar gak sendiri biar makin valid tolong dong ini untuk kalian-klian ceritain aja ini kalo lo punya namanya bank raya eh bukan digital saving bank raya nah digital saving bank raya itu kata kuncinya lo bakal mau ngapain aja sih nah iya coba ceritain tapi ceritainnya di channel bank rayanya aja ya biar nanti kalo cerita lo tuh menarik lo bakal dapet saldo hadiah di bank raya ini dia untuk awal kalian kan kalo lo menarik itu dapet duit kapan lagi cuma cerita doang makanya pantengin terus ya channel bank raya di youtube-nya bank raya gitu subscribe juga itu wajib juga biar nanti bisa dapet hadiahnya gitu nah ini penting sekali infonya silahkan disebarkan ke temen-temen yang membutuhkan dan tentunya kalo lo udah ikutan sama bank raya punya akun bank raya lo pasti otomatis jadi kawan raya kawan raya seperti kita semua oke jadi yaudah nih kita mendingin langsung shooting Bego Teknologi aja kali gak usah lama-lama lagi langsung aja kalian sebelum video ini berakhir jangan lupa follow semua sosial media kita iya dan jangan lupa untuk nontonin video nyantai selanjutnya bye jumpa di video selanjutnya